Oke, kali ini kita akan mencoba sebuah EI yaitu untuk membuat text menjadi sebuah video, text to video, yaitu ai.invideo.io. Ini kalau teman-teman terusuri di Google ya, text to video EI, maka yang paling atas adalah in video dan ini adalah alamat in videonya. Teman-teman bisa launchin menggunakan Google ya, menggunakan akun Google dan untuk yang free kalian bisa dapat 10 menit per week ya, 10 menit per minggu untuk kurasi videonya. Kalau untuk yang berbayar nanti ada yang 20 dolar, ada yang 48 dolar kalau nggak salah dan itu tentu kurasinya akan lebih panjang dan kita mau mencoba ini menggunakan in video.io untuk membuat sebuah video untuk YouTube misalnya. Oke, disini ada model premium EI ya, ini yang paling atas, kemudian select workflow ini, ada YouTube short, kemudian YouTube explainer, recent event video, kemudian script to video. Nah, kita akan mencoba script to video ya, text to video. Create, disini script to video, create a prompt, disini kita bisa menulis script-nya disini ya, oke kita cari dulu text-nya ya, script video-nya, bebas. Oke, kita bikin dulu ya, di notepad. Oke, kita bisa mencoba script to video, kita bisa mencoba script. Oke, kita coba ya pakai text ini, ini script yang sudah saya siapkan, kita copy, kita paste kembali ke pin videonya. Oke, kita di sini bisa memilih mix background music dan kita bisa menuliskan ya apakah kita mau yang dark, enhancing, upbeat, atau happy. Jangan terserah ya misalnya, apa ya, mungkin cinematic gitu ya, cinematic, oke, kita bisa tulis di situ. Nah, use any gender ya, kita mau pilih voice-nya female ya, kemudian di sini kita bisa pilih any voice, kita coba dulu ya, karena Indonesia itu tidak ada. Oke, kita coba, kita klik continue. Kita coba generate video. Kita tunggu proses analyzing. Oke, berarti support for this language is coming soon ya, going back to English. Jadi ini belum ready untuk bahasa Indonesia sepertinya. Selanjutnya kuning director tapi ini juga�1 ya untuk pierwszy dan ada banyak lagi coach ini buat four of 3. Oke, setelah tanaman pengen dimaks Basli Beboot of Kevin Rahmat. Bud ya definitely absolutely bullshit Audience badminton. Virtual ramestical drum etic professional epic platform YouTube, oke kita continue aja ya. Berarti ini nanti dalam bahasa Inggris karena ternyata belum support bahasa Indonesia understand. Oke. Oke kalau nanti misalnya hasilnya bagus teman-teman bisa pakai ini untuk konten-konten yang baru bahasa Inggris. Dan artinya kalau teman-teman pakai skripnya bahasa Indonesia dia akan otomatis ditranscript ke bahasa Inggris. Jadi akan lebih mudah lagi kalau teman-teman bisa punya akun, punya channel yang memang berbahasa Inggris bisa menggunakan ini. Oke kita coba ya mulai hasilnya seperti apa. Kevin dan Rahmat, perempuan indonesian men-doubles pair are set to make their debut in November. They have registered for two tournaments, the Korea Masters 2023 and the Kumamoto Masters Japan. The Korea Masters will take place from November 7th to 12th, while the Kumamoto Masters Japan will be held from November 14th to 19th. Initially, Kevin and Rahmat were supposed to compete in the Indonesia International Challenge 2023 in Medan, North Sumatra, from August 29th to September 3rd. However, they were unable to participate due to their low-point ranking. As a new pair, Kevin and Rahmat currently have a notional point of 29,445, which is expected to place them in the top 50 of the world rankings. With this point ranking, they have the opportunity to compete in various BWF World Tour tournaments ranging from Super 100 to Super 500. By participating in tournaments of different levels, Kevin and Rahmat have a chance to earn more points and improve their world ranking. The decision to delay their debut was also influenced by their performance not being up to par. With their withdrawal from the two tournaments, including the Indonesia Masters 2023 Super 100, It is hoped that Kevin and Rahmat will have more time to prepare and showcase their best performance. Yang mungkin keterbatasan dari video-video yang tersedia. Jadi, saya memang belum terlalu recommended kalau kita buat menggunakan video AI, dan menggunakan video ini untuk video-video berbahasa Indonesia. Semoga teman-teman terbantu dengan kenanda video ini untuk bisa cari alternatif yang lain, Atau bisa mungkin menelusuri lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang invideo.io Terima kasih